Intro Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Israq Mi'raj Ia ditunjukkan bahwa banyak sekali diantara wanita yang menghuni neraka Lantas, sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wanita Agar ia terhindar dari siksa api neraka Berikut, Fisola Hati hanya untuk Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah ama ba'dah Delir Ya apa kabar Pada saat baginda Rasulullah Israq Mi'raj Baginda Rasulullah ditunjukkan oleh Allah Surga dan nerakanya Allah Sebelum menengok surga Malaka Jibril dan Mikail disuruh oleh Allah Untuk membawa baginda Rasulullah menengok neraka Rasulullah Muhammad SAW Melihat sebagian penduduk neraka Di antara sebagian penduduk neraka itu ada yang perempuan Yang jumlahnya lumayan banyak Sehingga sempat baginda Rasulullah tanya Banyak sama malaikat Jibril Jibril Dalam Rasul Kenapa wanita-wanita itu banyak masuk neraka Sebagian besar penduduk neraka kok saya lihat wanita Apa jawaban malaikat Jibril Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Aku melihat ke dalam surga Maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fukoro Atau orang-orang fakir Dan aku melihat ke dalam neraka Maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita Sebelum malaikat Jibril menjawab Baginda Rasulullah tanya lagi Jibril Dalam Rasul Apa mereka tidak sholat? Uh sholat Apa mereka Ramadan tidak puasa? Puasa Mereka tidak ngaji? Ngaji Wah di mana-mana ada pengajian ibu-ibu paling depan Tapi kenapa? Kok di neraka lumayan banyak Jibril? Jawaban malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Rasul Hunnah yakfurnal ashir Wanita-wanita itu sholat Ramadan puasa Hanya saatnya Rasul Hunnah yakfurnal ashir Mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mencukuri apa yang ada pada suaminya Dan tidak merasa cukup dengannya Ada kalanya setelah melihat sang suami berangkat pagi pulang malam Untuk cari nafkah anak dan istrinya Sampai rumah Kadang-kadang sang istri tidak mensyukuri Reziki Allah yang diliwatkan suaminya Kadang-kadang suaminya dijacimaki Kadang-kadang suaminya dimarah-marahin Karena reziki yang diberikannya sedikit Hunnah yakfurnal ashir Mereka tidak pandai bersyukur kepada sang suami Oleh karena itu Ini sebagai informasi dan pelajaran bagi kita semua Kalau yang laki-laki pelajaran bagi sang suami untuk memberitahu kepada sang istri Kalau ibu-ibu lagi nonton Kalau ibu-ibu lagi menyaksikan ini sebagai pelajaran bagi dirinya Agar yuk kita bersama-sama Yang istri pandai bersyukur kepada sang suami Reziki yang Allah titipkan kepada sang suami Kita syukuri Kita nikmati Kalau kita syukuri walaupun sedikit enak jadinya Banyak kalau tidak disyukuri kurang Banyak kalau tidak disyukuri tidak tentram Sehingga apa yang terjadi kurang-kurang-kurang Sehingga tidak pernah yang namanya keindahan Tidak pernah yang namanya kedamaian Tidak pernah yang namanya ketentraman terwujud di diri Kenapa tidak pandai bersyukur terhadap apa yang Allah berikan lewat sang suami Pandai bersyukur di antara prakteknya apa Pertama taat kepada sang suami Walaupun ia maturnumun Mengucapkan terima kasih kepada sang suami Tapi tidak taat kepada sang suami Itu tidak pandai bersyukur Saudaraku Oleh karena itu para istri Pandai-pandailah bersyukur Di antaranya yang paling top marko top Taat kepada sang suami Ketaatan kepada sang suami Adalah salah satu bentuk rasa syukur Sang istri kepada sang suami Dan akan menghantarkan sang suami Untuk selamat dari nerakanya Allah Dan masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla Mudah-mudahan yang disampaikan Bersamaan dengan rida dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Mohon pula untuk dimaafkan Hadanallahu wa'iyyakum ajuma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton